Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB mengecek satu persatu fasilitas serta sarana dan prasarana pelayanan di kantor Kejaksaan Negeri Pontianak. Pengejakan ini dalam rangka penilaian untuk menciptakan zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK. Tim menilai pelayanan di Kejaksaan Negeri Pontianak telah menerapkan sistem kedekatan pelayanan dengan masyarakat. Dalam pengejakan ini, tim memuji inovasi fasilitas berupa media konsultasi masyarakat dengan jaksa tanpa tatap muka untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktik pungli maupun gratifikasi. Kalau kita bicara zona integritas kan yang kita utamakan adalah pengawasannya dalam hal ini. Kita sudah dikejari ini sudah mengendalikan sedemikian rupa untuk antara jaksa dengan stakeholder yang terkait itu istilahnya mereka mengurangi intensitas itu ketemu. Karena kalau sering ketemu akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan misal, publik, gratifikasi dan lain-lain. Di sini ada troposan yaitu jendela tamu dalam hal ini yang istilahnya memberikan batasan antara jaksa dengan stakeholder terkait. Sejak dicanangkan zona integritas, Kepala Kejari Pontianak menekankan ketulusan pelayanan kepada masyarakat serta mengubah pola sikap dan mental petugas. Ya, bagi saya pertama itu kita berusaha untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, sikap mental berubahan, pola sikap dan pola pikir itu tidak berubah. Jadi kita harus menjauhi dari korupsi. Kita sudah batasi, ya kan? Sudah batasi antara pertemuan jaksa dengan pihak diri, ya di gejah segeri ini sudah kita batasi. Kita menikari hal-hal yang berhasil. Setelah melakukan penilaian, Kemenpan RB akan menggelar rapat internal untuk memilih gejari di Indonesia yang akan ditetapkan sebagai unit percontohan. Kemenpan RB juga akan melibatkan KPK dan Ombudsman untuk memberikan masukan sebelum pengumuman tanggal 10 Desember mendatang.